Bagaimana kalau senia begini mah, termasuk munafik atau tidak? Ketika seorang umat muslim dia beribadah kepada Allah tapi mengharapkan balasan dari Allah Jadi ya Allah saya udah dua nih berapa kali nih, nanti Allah kasih saya ini ya Saya udah tahajud ini nih, nanti Allah kasih ini, jadi dia seperti itu tuh mah, bagaimana menurut kamu? Artinya dia punya harapan mendapatkan dunia Siapa manusia yang berharap dunia, perhiasan hidup dalam dunia, aku berikan dengan sempurna Sedikitpun tidak akan dirugikan, kata Allah Ya Allah saya tahajud biar dapat rejeki Saya duha biar banyak duit Ya Allah saya baca wakiah biar naik pangkat derajat Itu doang yang dimintai dunia, yang diminta akhirat Dikasih sama Allah nih yang lu minta nih Pangkat dikasih, duit dikasih, jabatan dikasih, keteran Nih nih nih, ambil-ambil semua Diberikan dengan sempurna Tidak sedikitpun dirugikan Tapi bagaimana di akhirat? Anda lihat Hud ayat 16 Mereka di akhirat gak mendapat apa-apa Kecuali neraka jahannam Semua yang mereka kerjakan di alam dunia Sia-sia dan semuanya sirna Karena sudah diambil waktu di alam dunia Begitu Didahulukan permintaan mereka Mereka minta di dunia kok Akhirat gak minta Akhirnya seperti itu ya ma Itu munafik dalam beribadah juga bisa disebut seperti itu kah ma Tidak, bukan munafik itu ma Oh itu bukan Bukan, tapi mereka hubud dunia Hubud dunia Beda namanya Beda, oh masya Allah Yang diharapkan dunia dan perhiasan dunia Pangkat, jabatan, kekayaan, keteranahan Itu hanya diubun dunia Akhirat kan gak ada Iya, sia-sia ya ma ya Masya Allah, merugi orang yang seperti itu Nah, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya ma ya Jomah, jangan kemana-mana ya Karena setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini Mama Dede akan kembali menjawab pertanyaan Yang sudah masuk di Instagram At rumahmamadede underscore tv1 Ibu-ibu mau nanya boleh lagi setelah ini ya Tetap bersama kami di rumah Mama Dede Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!